Hai untuk tombol power kita tekan nah sudah berbunyi dan ini untuk wesnya kita pencet Apakah sudah normal nah sudah normal tombol sudah fungsi semua untuk spin untuk race sudah normal semua on-off juga sudah normal untuk levelnya juga berfungsi dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mas Bro jumpa lagi dengan channel joditeknik kesempatan kali ini saya ingin membahas atau memperbaiki masalah kerusakan-kerusakan di modul mesin cuci tapi kali ini saya ingin memperbaiki ya sebuah modul satu unit modul mesin cuci di politron ini ya politron politron ini kalau enggak salah biasanya politron zero metik ya ini Oke jenis kerusakan ini biasanya ya sebelum saya lanjut di pembahasan tadi saya cuma dapat 4 memperbaiki cuman dapat 4 unit tadi ya ini tinggal beberapa unit tinggal ada enam kali ya yang 4 sudah diambil sama teknisinya yang kita bahas untuk modul kali ini adalah modul politron tapi sebelum saya lanjut bagi yang belum subscribe silahkan pencet tombol like dan subscribe nya biar kalian semua tidak ketinggalan jika saya upload video-video terbaru selanjutnya Oke ini saya jelasin sedikit ya untuk jenis kerusakan kasus pada mesin politron sendiri kebanyakan itu di area PS punya ya di bagian sini nah untuk pengganti PSU sendiri kalau kita memperbaikinya ini sangat gampang ya sangat mudah karena yang dihasilkan ini adalah antara biasanya cuman 5 volt dan feedback ya Oke kalian kalian semua bisa ganti yang namanya PSU ini dengan bekas-bekas mesin di PCD yang rusak itu biasanya ada tegangan 5 voltnya di regulatornya itu bisa kita manfaati bisa kita ambil untuk modul PSU nya untuk keluhan kali ini ya langsung saja kita cek biasa ya untuk alternatif saya pakai ini demi langsung saya colokin bagaimana kerusakannya mana ya kayak gini ya langsung bunyi titit 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 dan tombol jika kita pencet-t titit 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 titik langsung saja kita lanjut ke perbaikan yaitu mengarah kita ke PSU kita tinggal mengoprek di bagian PSU nya ya tapi bermacam-macam di bawah di situ ini sementara tidak saya lakukan buka ini ya modulnya biasanya di bagian bawah itu ada transistor yang short tapi yang tersering kebanyakan itu di area PSU kita cek ada di bagian dioda bagian resistor atau kapasitor-kapasitor yang hijau ini nah ini malah sudah ketahuan ya ini kapasitor yang hijau ini sudah terlepas bagaimana bisa ini sudah terlepas ini kita sudah dapetin satu kerusakannya oke yang kedua kita cari ini biasanya disini ada di paling pocok ini ada resistor 47 Ohm biasanya kerusakan ini kita cek kebenarannya nah ternyata benar ini ya kita ambil saja ini ya nah ini dia sudah korosi dan lepas nah ini ya ini nilainya 47 Ohm oke ini sudah ketahuan dua ini yang rusak ya ini saya mau carikan dulu penggantinya biasanya untuk kapasitor ini 122k2kv ya oke langsung saja oke nah untuk penggantinya sudah saya temukan karena saya tidak mempunyai 47 Ohm saya ingin mengganti dengan 100 Ohm ya ini kapasitor ini ada kalau kapasitornya ini resistor mau saya gabung dulu disini ini mau saya solder dulu ya dan kita lihat hasilnya apakah sudah berhasil apa belum mau saya ganti dulu ini ya oke untuk PSU mesin ini sudah saya bongkar ya dan ini yang air yang tadi nah disini tempatnya ini resistor yang tadi dan disini adalah kapasitor yang tadi sekarang langsung saja mau saya solder dulu sementara ya untuk 47 Ohm saya ganti 100 Ohm dulu karena saya nggak punya cadangan kita tempelkan kita tempelin sementara disini dulu ya untuk kupur tegangan saja nanti setelah bener baru kita rapikan dan ini untuk kapasitornya kita taruh disini dulu jadi tweet oke ini untuk sementara saya sementara kita pasang di sini dulu untuk resistor dan kapasitornya pas lagi rupanya oke untuk sementara resistor dan kapasitor sudah saya pasang ya ini untuk resistornya dengan nomor sasis atau kode R513 dan kapasitornya C503 ya sama antara 13 dan 503 Oke lanjut kita lakukan uji coba ini untuk cek sudah saya tancapkan di sini ya sudah saja disini Oke langsung saja kita lakukan uji coba mau saya colokkan dulu kemudian kita ukur kita tes poin tegangan nah sudah bunyi dan kita tes poin tegangan Apakah sudah hadir normal untuk tegangannya sekarang kita ukur ya kita ukur disini pegangannya nah sudah terukur 4,4 artinya sudah normal ini ya disini 4,4 sudah normal ya oke 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 sekarang kita coba kita hidupkan untuk tombol power kita tekan nah sudah berbunyi dan kemudian ini untuk us-nya kita pencet apakah sudah normal nah sudah normal tombol sudah fungsi semua untuk spin untuk race sudah normal semua on off juga sudah normal untuk selector ini untuk pemilihan level error door ya karena tidak terpasang levelnya juga berfungsi dengan baik oke ini artinya untuk pengerjaan dengan penggantian hanya air dan kapasitor resistor 47 Ohm tapi saya ganti dengan 100 Ohm ini sudah normal Hai artinya ini pekerjaan sudah berhasil dengan sukses sekarang tinggal mau saya rapiin saja ini ya mau saya letakkan di tempat seperti semula dan kita kasih lem oke cukup sekian semoga bermanfaat terima kasih di tutorial saya yang selanjutnya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan kesempatan sampai jumpa dan salam stromnia Wesley Terima kasih.